Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat amin balik lagi di channel Cynthia channel yang membahas seputar edukasi dan tutorial di video kali ini aku akan membahas tentang fitur my koleksiku di Shopee Affiliate Program nah ini untuk teman-teman pemula wajib banget nonton video ini sampai habis biar teman-teman semua tidak gagal paham dan juga supaya teman-teman ngerti paham bagaimana sih memaksimalkan link Shopee Affiliate dengan fitur my koleksi ataupun koleksiku nah teman-teman sebelum kita masuk ke pembahasannya buat teman-teman yang belum join Shopee Affiliate dan teman-teman ingin mendapatkan pendapatan puluhan juta bahkan seratusan juta teman-teman bisa banget daftar Shopee Affiliate di tim aku dan nanti akan aku taruh linknya di deskripsi box dan yang paling terpenting adalah kalau teman-teman join menggunakan kode tim my aku yang ini teman-teman langsung diterima pada saat itu juga jadi teman-teman gak usah nunggu lama-lama lagi oke teman-teman yang baru join Shopee Affiliate pasti teman-teman bingung banget nih bagaimana sih cara membuat koleksiku ataupun my collection di Shopee teman-teman yang belum tahu apa itu fitur koleksiku jadi fitur koleksiku adalah fitur yang ada di Shopee Affiliate untuk menaruh beberapa link-link produk yang sudah teman-teman rekomendasikan jadi cukup dengan satu link saja teman-teman bisa memasukkan beberapa produk atau beberapa link-link yang teman-teman rekomendasikan nanti link koleksiku bisa kita share ke seluruh sosial media kita mulai dari TikTok, Facebook, Youtube, Twitter contoh my collection ku seperti ini jadi itu kita bisa mengurutkan ataupun mengisi lebih dari satu link produk affiliate bisa ratusan ataupun sebanyak mungkin yang teman-teman mau dan manfaat dari my collection ku ini akan memaksimalkan link produk-produk yang kita sebar ke sosial media jadi nanti teman-teman dengan menggunakan link my collection ku ini potensi pendapatan kita itu bisa mencapai jutaan rupiah bahkan puluhan juta oke sekarang kita langsung aja ke tutorialnya pertama teman-teman buka aplikasi Shopee kemudian pilih yang gambar orang yang tulisan saya di bawah kanan selanjutnya scroll ke bawah pilih yang tulisan Shopee Affiliate maka nanti tampilannya akan seperti ini kemudian teman-teman pilih akun pilih koleksi saya yang paling atas nah maka nanti teman-teman akan diarahin pengertian dari apa itu koleksiku nah disini teman-teman bisa baca terlebih dahulu teman-teman bisa baca dari atas sampai bawah apa itu koleksiku biar nanti teman-teman mengerti dan tidak gagal paham karena disini sudah dijelaskan bagaimana cara kerjanya bagaimana membagikan di bio-nya nah jika teman-teman sudah membacanya dari atas sampai bawah maka selanjutnya teman-teman pilih buat koleksiku yang paling bawah pilih aja maka nanti tampilannya akan seperti ini nah disini teman-teman tinggal masukin aja foto teman-teman pilih dari galeri kemudian di bagian link koleksiku teman-teman tinggal nambahin aja nama untuk link koleksi teman-teman misalnya disini saya tambahin racun sintia nah disini teman-teman bebas aja teman-teman bisa menambahin kata-kata apa aja yang teman-teman mau di samping link ini kemudian lanjut nama koleksiku nah disini tuh tentang kategori koleksi teman-teman itu tentang apa nah misalnya disini aku tulis racun sintia jadi disini aku samain aja sama nama link aku yang di atas tulis aja racun sintia kemudian kalau sudah lanjut ke deskripsi koleksiku nah disini teman-teman bisa tulis tentang apa koleksi teman-teman kalau disini aku tulis semua barang-barang murah ada atau aku sering banget check out produk-produk murah atau teman-teman juga bisa tulis review barang-barang yang dibuat konten atau teman-teman juga bisa review barang-barang murah pokoknya di deskripsi ini sesuai dengan kemauan teman-teman aja kemudian kalau sudah teman-teman tinggal klik simpan nah disini ada keterangan kan koleksiku belum diisi mohon tambahkan link afiliate ke koleksiku terlebih dahulu melalui atur koleksiku langsung aja klik atur koleksiku nah disini ada beberapa fitur ya teman-teman ada link afiliate, kategori, aturan profil, dan link koleksiku nah kita pilih aja dari link afiliate nah kemudian kita klik disini tambah dari penawaran nah setelah itu teman-teman bisa cari produk-produk yang akan teman-teman rekomendasikan teman-teman klik aja di cari produk nah karena saya udah bikin video tentang caesa biru maka disini saya cari caesa biru nah biar komisinya masuk ke teman-teman itu teman-teman cari tokonya yang berlogo star plus jangan yang star aja dan teman-teman pilih juga toko yang dikelola langsung oleh mall sopi itu langsung masuk komisinya misalnya aku pilih toko yang ini nah disini ada keterangan komisi extra 6% kemudian teman-teman pilih aja bagikan dan dapatkan komisi selanjutnya teman-teman pilih koleksiku nah disini untuk nama link afiliatnya kita bisa ubah ataupun kita bisa tambahin contohnya disini aku ubah jadi nomor 01 dan nama produknya yaitu caesa biru karena untuk memudahkan para buyer untuk mencari produk-produk kita selanjutnya teman-teman bisa memasukkan produknya ke kategori apa nah disini aku pilih ke perlengkapan bayi kalau sudah kemudian teman-teman pilih simpan nah sudah berhasil disimpan kita bisa cek nih apakah produknya sudah berhasil di koleksiku sekarang kita cek nah otomatis sudah ditambahkan ya link afiliat ke daftar koleksiku nah disini aku mau contohin lagi untuk menambahkan link lagi aku cari aja langsung produknya karena disini aku udah punya video tentang empeng jadi disini aku pilih empeng bayi aku pilih produk dan tokonya sesuai dengan video yang udah aku buat yang nantinya akan aku promosiin melalui link afiliat ini nah contohnya aku pilih toko yang logonya sudah star plus dan teman-teman bisa lihat disini ada tulisan komisi ekstra 6% kemudian langsung aja pilih bagikan dan dapatkan komisi pilih lagi koleksiku nah untuk produk ini namanya gak aku ganti aku cuma tambahin aja di depannya menjadi nomor 02 kemudian produknya aku tambahkan ke kategori perengkapan bayi kalau sudah langsung aja teman-teman pilih simpan nah berhasil diperbarui sekarang kita cek lagi kita lihat apakah produknya sudah masuk nah untuk produk yang kedua secara otomatis sudah masuk sudah berhasil ditambahkan produk nomor 1 di bawah kita bisa pindahkan ke atas caranya teman-teman pilih aja yang ini nah sudah berhasil sudah pindah ke atas jadi produknya berurutan nah begitu juga seterusnya untuk menambahkan beberapa link jadi teman-teman bisa menambahkan sebanyak-banyaknya link ke koleksiku disini kita akan cek ya untuk tampilan profil di koleksiku mau aja teman-teman pilih akun kemudian teman-teman pilih koleksi saya nah disini baru ada beberapa produk link afiliat nah nanti teman-teman bisa tambahkan aja link-link afiliat ke koleksiku nah selanjutnya setelah ini kita ngapain setelah ini kita bisa menyebar link afiliat kita ke beberapa media sosial kita contohnya aku mau taruh link koleksiku ini di media sosial aku yaitu instagram tapi gak cuma instagram aja bisa tiktok, facebook, twitter disini aku akan kasih tau bagaimana caranya menautkan link my koleksiku di berbagai media sosial langsung aja kita klik tanda panah di pojok kanan atas kemudian pilih salin link kemudian aku akan kasih tau cara menautkan link my koleksiku di instagram teman-teman langsung aja pilih profil instagram kemudian pilih edit profil setelah itu teman-teman pilih tautan pilih tambahkan tautan eksternal kemudian teman-teman langsung aja tempelkan url atau link yang sudah teman-teman salin tadi nah untuk judulnya bebas aja teman-teman bisa pakai judul apa aja disini aku pakai judulnya racun sintia atau teman-teman bisa pakai judul racun shopee atau my koleksiku pokoknya bebas aja sesuai teman-teman yang teman-teman mau disampingnya aku tambahin garis miring produk sintia biar para pembeli itu mempermudah mencari produk yang udah kita taruh kemudian kalau sudah pilih checklist nah maka secara otomatis link yang tadi sudah kita taruh akan bertambah sekarang kita lihat apakah linknya sudah muncul di profil instagram kita nah teman-teman kalau kita klik link yang ada di bio instagram kita itu sudah muncul sudah bertambah yang tadi kita tambahkan ya teman-teman nah cara kerjanya jika teman-teman membuat produk dan mengupload di release teman-teman arahkan ke bio teman-teman nah biasanya followers itu akan melihat di bagian linknya dan followers itu akan mengklik linknya dan nanti followersnya akan terhubung langsung ke link my koleksiku contohnya followersnya klik link produk nomor 1 yang akan dibeli maka nanti secara otomatis akan terhubung langsung ke sellernya jadi nanti para followers kita bisa langsung beli dengan menggunakan link yang sudah kita tautkan sekarang kita akan menautkan link my koleksiku ke tiktok sarannya sama aja teman-teman pilih tanda panah yang ada di kanan pucuk atas kemudian salin link selanjutnya teman-teman ke aplikasi tiktok kemudian masuk ke profil tiktok teman-teman lalu pilih edit profil kemudian pilih yang tulisan situs web nah selanjutnya teman-teman langsung aja tempelin link yang tadi teman-teman sudah salin kemudian pilih simpan maka nanti secara otomatis link yang sudah kita tempel akan berada di profil tiktok kita sendiri nah untuk menautkan link my koleksiku di akun tiktok teman-teman teman-teman harus mempunyai minimal 1000 followers pertama terlebih dahulu kalau belum 1000 belum bisa menautkan link my koleksiku sekarang selanjutnya kita akan share link my koleksiku ke akun facebook caranya sama pilih tanda panah kemudian pilih salin link kemudian teman-teman langsung aja ke aplikasi facebook nah selanjutnya teman-teman pilih foto profil pilih titik 3 kemudian pilih edit maka nanti akan diarahkan ke profil teman-teman kemudian scroll ke bawah pilih tautan kemudian pilih edit setelah itu teman-teman scroll ke bawah pilih yang paling bawah yang tulisan situs web kemudian klik tambahkan situs web kalau sudah kemudian teman-teman tinggal tempelin aja link my koleksiku yang tadi sudah disalin kemudian pencet enter nah ini linknya sudah muncul kemudian kalau sudah pada tahap ini teman-teman tinggal pilih simpan yang ada di pojok kanan atas maka secara otomatis linknya akan muncul di profil facebook teman-teman sekarang kalau kita coba klik linknya maka nanti kita akan diarahkan ke my koleksiku selanjutnya aku akan share link my koleksiku ke youtube caranya tetap sama pilih tanda panah pilih salin link kemudian teman-teman masuk ke aplikasi google di kolom telusuri teman-teman ketikan saja youtube studio maka nanti teman-teman akan diarahkan ke youtube dashboard nah teman-teman tinggal pilih akun youtube mana yang akan teman-teman tempelkan linknya selanjutnya pilih penyesuaian kemudian teman-teman tinggal pilih lagi info dasar kemudian teman-teman pilih tambahkan link yang ada di bawah kemudian teman-teman tinggal ketikan judul linknya disini aku tulis rancun shopee garis miring sintia untuk judul itu bebas banget terserah kalian pokoknya pilih judul yang mengarahkan ke produk-produk kita yang ada di shopee kemudian gasa sedikit nah disini teman-teman langsung aja tempel link my koleksiku yang tadi selanjutnya tinggal dipublikasikan aja pilih paling atas nah kalau kita ke youtube maka nanti di profil kita akan muncul link yang tadi sudah kita tautkan sekarang coba kita klik linknya maka secara otomatis kita akan diarahin ke my koleksiku nah itu dia tadi teman-teman tutorial cara membuat link my koleksiku dan tutorial cara mencantumkan link ke bio, instagram, tiktok, facebook, dan youtube semoga video yang saya share ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan jika bisa bermanfaat buat teman-teman teman-teman bisa like, komen, dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan peluang dari saya